What's up gue Arief, balik lagi di channel Arking dan hari ini teman-teman akhirnya gue menyerah ya teman-teman Menyerah untuk memakai oleh samping United United MX2T untuk lebih lama lagi teman-teman gue menyerah Kenapa? Karena mesin gue jadi berisik banget, kasar banget Bahkan kasarnya itu lebih dari Evalu Pro teman-teman kayak gitu ya Dan sangat disayangan teman-teman ya Karena harganya juga hampir 40 ribuan ya 35 ribu ke atas di bawah 40 Tapi performanya ya begitu Untuk suaranya ya, cuma untuk performanya nanti gue tulis apa gue sampein di review lengkapnya teman-teman Tapi untuk sementara ini gue menyudahi pemakaian United MX2T ini teman-teman Dan sisanya masih lumayan banyak Itu kurang lebih kalau bisa kalian lihat tuh Tiga ratusan mili ya Tiga ratusan mili Karena kemarin juga udah gue tuang disini dan udah habis Dan gue gak mau nambah lagi Bahkan tadi ada sisa teman-teman Sisa ini sisa segini Tadi di apa namanya Di tabung oleh sampingnya Nah ini warnanya sebenarnya bening teman-teman Beningnya itu mirip kayak ini nih Beningnya mirip kayak Repsol Smarter Nah tapi karena di ujung sini Di tampungan airnya ini Ada sisa dari oli Mavic Ya Mavic Jadinya ya dia kecampuran agak merah kayak gitu Cuma teksturnya dia encer teman-teman Encer Kayak gitu teman-teman ya Gue menyudahi pemakaian oli ini Sebelum habis satu botol Dan sebelum dua minggu ya Tapi satu minggu lebih dikit lah Kurang lebih begitu Oke Dan gue akan tunjukkan Seperti apa kerak pemakaiannya Kerak selama gue pemakaian oli ini Kurang lebih seminggu ya Kita buletin aja seminggu Dengan pemakaian kurang lebih 400 mili Itu Seinget gue ya Tiga ratus Tiga ratus lima puluhan mili Gue taruh di Pompa oli Kemudian yang 50 mili Gue taruh di tanki Kayak gitu Dan pemakaian bencin kurang lebih Udah habis Satu tanki setengah lah Satu tanki setengah Kurang lebih Kayak gitu teman-teman ya Yuk kita lihat keraknya gimana Dan untuk businya sendiri Kayak gini teman-teman Ini posisinya sih sekarang ini Ini bersih ya Disini ini gak ada kerak Gak ada Gak ada Kayak pasir gitu Gak ada kayak dasnya Gak ada pasirnya Gak ada debunya Dan ya Ini cukup terbilang bersih ya Kalau dibilang bersih Bersih Cuma kan Ini cuma Pemakaian 400 mili Teman-teman Seminggu Jadi ya wajar lah Ini businya Seperti ini teman-teman Tengahnya agak gosong Ini setelan karbu Gue sama ya Setelan karbu Bila jet main jet Sama Terus setelan popoli Juga sama Gak ada yang gue rubah Dan ini posisi setelan basah Ya teman-teman ya Setelan basah Kayak gini Oke kita lihat Headnya ya Dan untuk headblocknya sendiri Kayak gini teman-teman Ini bisa gue bilang Mirip banget Dengan total 502T Teman-teman Total 502T Itu mirip banget Kayak gini Malah lebih tipis ini ya Lebih tipis ini Tapi dengan catatan Ini cuma 400 mili Pemakaian Dengan setelan basah Teman-teman Tapi menurut gue sih Ini kayaknya Kalau diterusin pun Kayaknya gak tebel sih Gak tebel-tebel banget Kayaknya emang Begini-gini doang Nih Keraknya Dia Gak ada keraknya Teman-teman Bersih banget Ini cuma Gosong-gosong gitu doang Gosong-gosong Angus Oli kepanasan sih Gak ada keraknya Dan disini Basah ya Ini basah Basahnya Oli banget Lengket Dan disini Basah juga sama Dan dia Gampang banget Tilangin Karena memang Gak ada keraknya Teman-teman Kayak gitu Oke Dan mungkin Segitu aja dulu Teman-teman ya Pemakaian United Dan review Kerak mesin Dari oleh Samping United MX2T Untuk lengkapnya lagi Nanti akan gue Share di Full review Teman-teman ya Dan Sebenernya Setelah ini Gue agak Rehat dulu ya Teman-teman ya Karena gue mau Temu kangen dulu Dengan si Orange Racing ini Oli kesayangan gue Gue mau temu kangen dulu Karena udah Sekian lama Kurang lebih udah Semenjak review itu Udah kurang lebih Setahunan ya Setahunan ya Kurang lebih setahunah Pake oli ini terakhir Dan untuk pulang kampung juga Itu kan Dan gue pengen Mengenang kejayaannya lagi Dan yang lebih hebat lagi Teman-teman Ini juga baru gue ini ya Baru gue rencanakan Ini Gue akan Mencampur Tiga oli ya Ini apa nih Ethnic Supreme Repsol Smarter Dan juga Orange Racing Teman-teman Orange Racing Jadi gue Pengen menjalankan Niat gue Hajat gue Yang sudah Lama banget Tertunda Dan sekarang saatnya Teman-teman Kayak gitu Ini tiga oli samping Semuanya yang terbaik Yang Empat besar Oli yang paling enak Di channel gue Teman-teman Sampai saat ini ya Sampai Saat ini gue review oli Ya Mereka bertiga ini Salah tiga oli terbaik Di channel gue Teman-teman Kayak gitu Oke Dan setelah Dijadikan satu Sebenarnya seperti ini Teman-teman Kayak gitu ya Warnanya begini Mirip kayak Ethnic Sebenarnya Mirip kayak Ethnic Cuma lebih kental lagi Ya mungkin Mirip kayak Orange Racing Warnanya kuning Kayak gitu Oke Segitu aja teman-teman Tinggalkan jejak Di kolom komentar Dan jangan lupa Like dan subscribe Teman-teman ya Karena nonton Kalau gak subscribe Kayaknya Ajaman teman-teman Oke Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya